Raja Jalan Tol Julukan ini pantas disematkan kepada Yusuf Hamka Ia merupakan pemilik jalan bebas hambatan di Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat Meski sudah menjadi raja, pengusaha berdarah Tionghoa ini tetap rendah hati Perjalanan hidupnya begitu menginspirasi, termasuk saat ia memilih Islam sebagai agamanya Di akun Instagramnya, Yusuf menulis secuil kisah hidupnya Pada 1985, ia pernah menjadi supir traktor dengan gaji Rp750 per bulan Pada sebuah media, ia juga bercerita pernah menjadi penjual es mambo di Masjid Istiqlal Jakarta Ia tak pernah berpikir, kelak akan menjadi raja jalan tol swasta terpercaya Melalui PT Citra Marga Nusapala Persada TBK, perusahaan miliknya Bahkan tulisnya, kini ia tengah dipercaya menggarap proyek jalan senilai Rp25 triliun di Jakarta dan Bandung Mohon doanya, semoga kami tetap tawadu dan selalu amanah Sehingga terus bisa berbagi nasi kuning dan mewujudkan pembangunan seribu masjid Babah Alun dengan arsitektur oriental Tulisnya, Yusuf memang membuka warung super murah di Jakarta, hanya Rp3.000 per porsi Soal membangun seribu masjid, beberapa di antaranya sudah berdiri di Jakarta Sebagian besar dana pembangunan itu berasal dari kantongnya sendiri Saya tidak sanggup, sudah sudah dipanggil, anak sudah harus nyusip, sudah bersengin, sudah wasiat Nanti anak sudah bersengin, kalau kamu juga ternyata umurnya sudah dipanggil, anak-anak cucu saya gitu Jadi wasiatnya sudah turun-temurun Nama Babah Alun diambil dari nama aslinya, Alun Yosef Nama Yusuf Hamka berasal dari pemberian Buya Hamka Ulama yang namanya Mashhur Nan Harum Bukan hanya diberi nama, Yusuf juga diangkat sebagai anak hangkat oleh ulama kelahiran Padang itu Saya waktu itu masuk Islam melalui Buya Hamka, kemudian Tahun berapa itu? Tahun 81 Iya, kemudian setelah 3 bulan masuk Islam saya dipanggil, terus dibuatkan syukuran, dia bilang Nanti waktu itu harus saya dipanggil, temis, syukuran, syukuran apa, ya datang aja Tahu-tahu disitu diumumkan oleh almarhum Buya Beliau mengantar saya sebagai anak ideologisnya Jadi diberikan nama Yusuf Hamka Jadi ini sesuatu yang luar biasa Yusuf itu dari beliau Jadi namanya sudah dikasih dan pesan beliau ya berdakwah di kalangan teman-teman keturunan Tiongkok Ajak mereka kembali ke agama leluhur mereka Agama leluhur mereka adalah Islam Jadi itu pesan Pak Yusuf, sebelumnya dulu kok tertarik belajar sama kaya Ibu Hamka itu bagaimana ceritanya? Itu semua gerak Allah juga Saya baca majalah Ada seorang pengusaha masuk Islam di Al-Azhar Terus Saya sebenarnya sudah di hitam duluan waktu itu Kepengen masuk Islam di Samarida Tapi saya belum berani Karena keluarga saya kan masih belum muslim semua Di hitamnya sudah Akhirnya begitu saya baca majalah ada orang masuk Islam di Al-Azhar Saya memberanikan diri Saya datang ke sana Ke Al-Azhar Terus waktu itu imam di sana Ustadzah ini membawa saya ke rumah ketua Al-Azhar yaitu Buya Hamka Nah Buya Hamka saya bilang saya mau masuk Islam Dia bilang kamu harus masuk hari ini Enggak, saya bilang besok saya mau belajar dulu Gak boleh, nanti kalau kamu pulang kamu meninggal pasir Dosannya sama Buya Oh begitu, malah beliau menyarankan untuk belajar dulu? Enggak, saya yang minta mau belajar dulu Beliau dulu gak usah, ikutin saya aja baca dua talimat sahadat Oh gitu Ya udah, bismillah aja gak apa-apa nih, gak apa-apa Jadi udah, langsung Saya juga gak tahu apa yang menggerakkan beliau Sehingga beliau mau memberikan namanya Menyuruh saya untuk berdakwa di kalangan teman-teman di Allah Mengajak mereka kembali ke agama leluhur yaitu Islam Sampai saat ini Yusuf tak tahu alasan Buya Hamka menambahkan namanya di belakang nama Islamnya Ketika itu, Yusuf juga tidak tahu sama sekali siapa Buya Hamka Saat saya lihat ia ribut dengan Menteri Agama dan Pak Harto Wah, saya kaget Ternyata orang besar Katanya Ribut yang dimaksud Yusuf adalah perkara fatwa MUI soal perayaan Natal bersama bagi Muslim Buya Hamka dan pemerintah berbeda pendapat Dan berakhir dengan pilihan Hamka Mundur sebagai ketua MUI Yang masih terus terngiang bagi Yusuf dari ayah angkatnya itu Adalah pesannya untuk terus berdakwah Etnis Tionghoa dulu banyak yang beragama Islam Mereka juga menjadi penyebar Islam ke berbagai belahan dunia Salah satu yang paling terkenal adalah Panglima Perang Cina Laksamana Cheng Ho Yusuf sendiri sebenarnya sudah ingin masuk agama Islam sejak lama Namun ada ketakutan dan keraguan dengan keluarga Saat masih kecil, Yusuf sudah hidup di lingkungan Islami Ia lahir di Samarinda, Kalimantan Timur Desember 1957 Saat kecil, banyak temannya yang beragama Islam Dan kerap diminta orang tuanya untuk sholat dulu baru boleh main Rasa penasaran muncul pada diri Yusuf terhadap agama Islam Meski semasa sekolah, ia selalu belajar agama Buddha dan Kristen Tapi ia belum pernah sama sekali menjamah ilmu Islam Saya suka tanya dengan teman-teman Apa sih sholat itu? Teman saya bilang, ngucapin terima kasih sama Tuhan Dikutip dari Merdeka.com 17 Desember 2020 Dari interaksi dengan kawan-kawannya itulah Ia merasa lebih nyaman dengan Islam Saya merasa lebih cocok dengan Islam Katanya Pengalamannya berjualan es mambo di Masjid Istiqlal Juga menggoreskan kesan tersendiri Ia sering menerima sedekah lebihan uang Dari pembelinya yang kebanyakan jamaah Masjid Istiqlal Saya bilang dalam hati, kok orang Islam baik-baik ya Katanya Pengalaman mengesankan itulah Yang mendorong Yusuf kemudian masuk Islam pada usia 23 tahun Alhamdulillah Semoga semua amal solehnya diterima Allah SWT Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah saat ini kami berada di Kampung Cepak Buah Baduy Kompol Kabupaten Lebak Provinsi Banten Alhamdulillah Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat Kami telah mendizimusikan Al-Quran Dari Anda, dari para mewakif Untuk masyarakat mu'alaf baduy Mudah-mudahan Al-Quran wakaf ini Menjadikan ladang investasi Anda Untuk mendapatkan aliran yang deras Pahala dari Allah SWT Oleh karena itu kami mengajak Untuk kaum muslimin semuanya Untuk berwakaf Al-Quran Untuk berimpetasi Untuk kehidupan akhirat kita Jangan sampai lewatkan ladang amal ini Mari kita bersama-sama Kita mengajak kaum muslimin dan muslimat Untuk berwakaf Al-Quran Al-Quran sebagai pedoman hidup kita Akan menjadikan bekal di dunia dan di akhirat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!